Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di dalam video kali ini saya akan menjelaskan website profile sekolah SDN Karangidul yang sudah saya buat 1 bulan yang lalu Jadi disini untuk langkah pertama, jika Anda ingin mengakses website SDN Karangidul yang saya buat Bisa langsung ke google di url ketikan SDN Karangidul.000.webhost.app.com Nah disini saya hosting melalui yang gratis karena Pihak sekolah belum atau tidak ada dana untuk melakukan website untuk yang berbayar Nah setelah kita login, maka kita akan ditampilkan dashboard user Nah seperti inilah Kita bisa nge-slide Nah ini saya kasih slide slider dari bootstrap Bawaan dari bootstrap Nah jadi disini di dalam nafbar terdapat home, profile, di dalam profile juga ada struktur organisasi dan fasilitas Ada galeri, ada kesiswaan, di dalam kesiswaan ada ekstra kurikuler dan prestasi Ada informasi, di dalam informasi terdapat pendaftaran dan kelulusan Ada kontak dan berita Oke, kita lanjut ke bawah Disini ada fasilitas Jika ingin di klik maka akan diarahkan ke page fasilitas pada tenaga kerja dan prestasi Oke, misalnya disini saya klik yang tenaga pengajar Maka akan dilakukan diarahkan ke struktur organisasi atau tenaga pendidik yang ada di SDN Karangidul Nah disini terdapat ada Bu Eni Wardani, ada Bu Irma Sepria Yohana, ada Duwinda Selamas Wardani dan lain-lain Disini ada Sebelas sama penjaga sekolah Dan untuk selanjutnya di menu home tadi ya Kita kembali ke menu home Nah disini ada ucapan selamat datang dari kepala sekolah Atas berhasilnya meluncurkan website ini Kemudian ada program SDN Karangidul Ada visi misi SDN Karangidul Nah di dalam footer ini Footer ini Disini ada tentang SDN Karangidul Ada kontak kami Yaitu kontak dari SDN Karangidul Disini ada telepon Yang bisa dihubungi Kemudian ada juga email Di dalam link ini Jika nanti kita klik admin Maka dia akan diarahkan ke Alaman login untuk admin Khusus untuk admin Bukan untuk pengguna Ataupun pengunjung Dan ada dapodik Dapodik ini Akan diarahkan ke website Kemendikbud Sekolah kita Kemendikbud SDN Karangidul Misalkan saja saya klik di dalam dapodik ini Maka akan diarahkan ke pages yang selanjutnya Nah disini error Karena sekolah Atau mungkin website Kemendikbud lagi terdapat error Mungkin Saya juga kurang tahu Misalkan saya coba Misalkan saya coba Searching di google Kemendikbud 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 Dapodik Dapodik SDN Karangidul Nah seharusnya tadi diarahkan ke sini Kita klik sekolah kita Kita klik sekolah kita Apakah juga error Nah ternyata error Jadi ini errornya Berarti dari website pusat Atau website Kemendikbud Oke kita lanjutkan Untuk admin Untuk admin ini Nanti kita bahas Untuk yang sesi selanjutnya Nah kita bisa lihat Profil Struktur sekolah Nah disini ada Struktur sekolah Yang tadi ya Pengajar Ada Nama Jabatan Dan jabatan Nah ini kepala sekolah Ada guru kelas 6 Guru kelas 5 Dan lain-lain Nah ini Kemudian Untuk fasilitas Di dalam fasilitas ini Banyak Sekali yang Di Diadakan Yang ada di SDN Karangidul Disini juga ada Cuci tangan Berhubung kita Lagi Masa pandemi COVID-19 Maka SDN Karangidul Menyiapkan Protokol kesehatan Berupa Tempat cuci tangan Untuk selanjutnya Menjaga kebersihan Kemudian ada Halaman Ada mading Ada ruang kepala sekolah Ruang guru Kemudian Ruang kelas Dan lain-lain Ada musola Tempat wudu Dan lain-lain Kemudian Ada galeri Nah galeri ini Tempat menyimpan Foto-foto Atau Satu kegiatan Dari Sekolah itu sendiri Misalkan Di senter proses Kegiatan Bacar-mengajar Ada elemen Sekolah Ada perpustakaan Sekolah Ada karnaval Penyerahan Bantuan PSM Dan rapat guru SDN Karangidul Yang biasanya Dilakukan Satu bulan Sekali Kemudian Disini ada Lanjut ke Ekstra kurikuler Nah Ekstra kurikuler ini Ada Empat Yaitu ada Tekwondo Pencah silat Voli Sepak bola Nah berhubung ini Masanya pandemi Jadi Untuk ekstra Kurikulernya Diofkan dahulu Mengingat Di tengah-tengah Wabah pandemi COVID-19 Oke selanjutnya Kita ke Menu prestasi Nah Ini jika Diklik prestasi Maka akan diarahkan Ke Website Kemendibut Oh bukan kemendibut Tapi Sang Juara Semarang Kota Nah Jika kita klik Maka akan diarahkan Ke page Yang Berbeda Dan Diarahkan Ke Sang Juara Nah Ini Sang Juara Dinas Pendidikan Kota Semarang Ini Websitenya Dinas Pendidikan Kota Semarang Nah Kita disini Bisa saja Langsung Pilih sekolah Kita katikan SD Negeri Karangkidul Nah Ini sudah muncul Kita klik Nah Ini dia Prestasi Prestasi Yang Didapatkan Oleh anak didik SDN Negeri Karangkidul Ke Juara Satu Lomba Tolak Buru Putra Tingkat Kecamatan Dan lain-lain Bisa dilihat Disini Anda Ini Juara Dua Olah Raga Pencasila Tingkat Kecamatan Juara Satu Teku Wundo Kejuaraan Pelajar Dan Ini Tingkat Nasional Nah Bisa dilihat Ini Dan bisa Dibaca Sendiri Disini Dan untuk Selanjutnya Itu bagian Informasi Nah Ini di info Informasi Pendaftaran Juga Jika Diklik Maka akan Diarahkan Ke website PPD Semarang Kota Yang Waktu Kemarin Sudah Berjalan Pera Pendaftaran Mungkin Sudah Pendaftarannya Ya Jika kita Klik Maka kita Akan Darahkan Ke page Baru Nah Ini Disini Kita bisa Melihat Apa Saja Apa Saja Yang Ada Disini Ada data Sekolah Progres Sekolah Daya Jadwal Jadwal Pendaftaran SD Di Semarang Kemudian Juga Bisa Lihat Profil Sekolah Untuk Mengetahui SDM Karim Itu Kayak Gimana Tapi Di Dalam Website Ini Sudah Apa Itu Namanya Sudah Sudah Adalah Profil Profil Oke Kita Lanjut Ke Kelulusan Nah Kelulusan Ini Ada Nama-nama Siswa Yang Lulus Dari SDM Karang Kidul Misal Disini Omad Dujan Faisal Eksan Nisnya Ini NISN Ini Alamat Dan Tahun Kelulusannya Tahun Berapa Nah Untuk Selanjutnya Yaitu Kontakt Dalam Kontakt Ini Berapa Berdasarkan Data Data Kontakt Yang Ada Di SDM Karang Di Telepon Ada Email Dan Ada Alamat Nah Sekarang Kita Klik Ini Lihat Peta Lebih Besar Maka Kita Diarahkan Ke Page Yang Berbeda Dan Diarahkan Ke Google Maps Dan Kita Langsung Bisa Mengarahkan Routenya Begitu Dan Untuk Yang Terakhir Berita Dalam Berita Ini Juga Ini Ada Foto Foto Dan Juga Keterangannya Misalkan Ini Siswa Kelas 6 Menang Lompat Tekbondo 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 Nah Seperti Yang Ini Tadi Yang Kejuaraan Satu Tingkat Tekbondo Nah Ini Siswa Kelas 6 Yang Bernama Ancient Berhasil Menerai Juara Tekbondo Tingkat Nasional Untuk An SD Nah Itu Ini Ada Bantuan BSM Dan Karnaval Oke Untuk Selanjutnya Yaitu Saya Akan Menerangkan Bagian Admin Nah Admin Ini Akan Bisa Diakses Oleh Admin Yang Memiliki Email Dan Password Untuk Login Ke Admin Nah Disini Saya Sudah Menyediakan Satu Admin Oke Untuk Menu Admin Disini Tadi kan Sudah Melakukan Login Dengan Username Dan Email Dan Password Admin Ini khusus Admin Ya Nah Jalan Di dalam Dashboard Admin Admin Bisa Melakukan CRUD Untuk Data Siswa Nah Dimana Data Siswa Ini Data Data Siswa Ini Itu Diambil Dari Data Siswa Ini Nantinya Akan Ditampilkan Di Dalam Website Informasi Kelulusan Misalkan Disini Saya Kasih Melihat Websitenya Tadi Ya SDN Karang Titul Nah Ini Ada Di Bagian Informasi Kelulusan Nah Disini Kan Ada Tiga Disini Juga Ada Tiga Nah Ini Sebenarnya Dia Mengakses Dari Database Yang Di Upload Oleh Admin Disini Kedalam Database Dan Ditampilkan Di Dalam Daftar Siswa Yang Sudah Lulus Yang Ada Di Informasi Kelulusan Oke Disini Admin Bisa Melakukan CRUD Misalkan Saja Kita Nambahkan Data Misal Kita Nisnya Kasih Naur NISN Nya Juga Kemudian Namanya Misalkan Latifat Nur Saada Kita Amur Saja Nah Misalkan Disini Kita Tambah Data Nah Disini Datanya Empat Maka Disini Di Pages Gelulusan Ini Jika Kita Refresh Maka Akan Otomatis Menjadi Empat Nah Ini Akhir Empat Karena Ini Sudah Terapload Ke Database Dan Juga Ini Akan Mengerlit Atau Melihat Semua Yang Ada Data Yang Ada Di Dalam Database Di Tabel Siswa Atau Alumni Untuk Selanjutnya Misalkan Kita Edit Yang Tadi Yang Latifat Nors Ada Yang Baru Kita Create Datanya Tadi Misalkan Kita Update Bagian Niche Dan NISN Nya Kemudian Tahun Kelulusannya Kita Pindah Jadi 2001 Misalkan Kita Update Nah Nah Jika Update Berhasil Maka Disini Akan Berubah Disini Sudah Berubah Untuk Tahunnya Juga Berubah Nah Disini Juga Akan Berubah Nah Berubah Dari 2001 Oke Kemudian Admin Juga Bisa Mendelit Misalnya Kita Delete Kita Klik Delete Nah Akan Diarahkan Ada Konfirmasi Apakah Yakin Menghapus Jika Klik Oke Maka Akan Terhapus Nah Ini Sudah Terhapus Maka Disini Juga Akan Terhapus Nah Tinggal Tiga Lagi Oke Kemudian Di Data Konten Kemungkinan Juga Sama Seperti Yang Ada Di Dalam Data Siswa Tadi Ada CRUD Untuk Admin Ya Bisa Dilakukan Seperti Yang Tadi Jika Kita Klik Tambah Data Nah Kita Bisa Mengisi Ini Judulnya Apa Judul Dari Beritanya Apa Keterangannya Kayak Gimana Dan Fotonya Apa Dan Ke Galeri Juga Sama Seperti Tadi Ada CRUD Nah Di Dalam Daftar Galeri Ini Akan Mengakses Akan Ditampilkan Di Dalam Sini Di Dalam Pages Galeri Ini Nah Di Dalam Naftar Galeri Ini Untuk Yang Data Konten Ini Maksudnya Ke Data Berita Ini Di Dalam Berita Ini Ada Berita Ini Ada Tiga Di Sini Juga Ada Tiga Begitu Jadi Admin Bisa Melakukan Untuk Menambahkan Data Mungkin Ada Berita Barulah Mungkin Ada Siswa Menang Lomba Ini Bisa Ditambahkan Kesini Nanti Akan Ditampilkan Kedalam Sini Jadi Pengunjung Bisa Melihat Oh Ada Berita Baru Ini Oh Ada Ini Ada Ini Nah Begitu Nah Kemudian Ada Sistem Lockout Ini Jika Kita Klik Lockout Maka Akan Dikembalikan Ke Form Login Nah Disini Jika Kita Klik Kembali Website Maka Dikembalikan Ke Website Yang Awal Tadi Nah Ini Oke Mungkin Sekian Presentasi Atau Demo Website Yang Sudah Saya Buat Ini Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Dan Jika Masih Ada Yang Kurang Faham Bisa Ditanyakan Di Kolom Komentar Wabila Tafiq Waldaya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuhu